Pada libur akhir pekan ini bisa Anda nikmati di area wisatat puncak. Berbagai aktivitas seperti berkuda atau memberi makan satwa bisa dicoba. Dan untuk mengetahui keseruannya sudah ada reporter kami, Michaela Winda di The Ranch Puncak Bogor, Jawa Barat. Ya, Michelle, seperti apa keseruannya di sana? Dani dan juga pemirsa Nga Abdul rasanya kalau udah nyampe The Ranch Puncak tapi nggak cobain wahananya. Nah, kali ini saya mau cobain wahana panahan. Ini bukan panahan biasa tapi panahan merupakan perpaduan buah gida ya. Dari Turki dan juga Mongolia. Kita coba ya apakah saya berhasil menyampai targetnya. Iya, agak ditarik. Ya, Dani dan juga pemirsa ternyata saya nggak berhasil nih untuk capai targetnya. Bahkan udah meluncur meleset lebih jauh daripada itu tapi nggak apa-apa saya nggak perlu berkecil hati karena di sini masih banyak wahana yang bisa saya coba. Salah satunya tadi yang menjadi favorit pengunjung adalah berkuda. Tadi kalau saya lihat antreannya cukup panjang nih karena memang anak-anak suka banget untuk dandan ala-ala cowboy. Kemudian berkuda ngelilingin kawasan The Ranch Puncak. Kemudian juga ada ATV dan juga sepeda listrik yang disewakan. Lalu juga ada interaksi dengan satu wana ini nih yang jadi salah satu favoritnya juga. Karena pengunjung bisa langsung kasih makan mulai dari burung, domba dan juga kelinci. Nah, kalau misalnya Dani dan juga pemirsa tertarik nih untuk ke sini bisa langsung saja ke kawasan Puncak. Dan harganya tiketnya masuknya hanya Rp25.000 saja. Sementara demikian Dani, saya ini mau lanjut nih untuk main panahan lagi. Baik, terima kasih Michelle Lawinda dari Puncak Bogor, Jawa Barat.